Selanjutnya ke sesi Q&A ya Pak Bayu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami melalui kolom chat Q&A. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Ronald Hawteo. Pertanyaannya adalah sertifikat desain saya ada kesalahan identitas Pak. Cara mengajukan perbaikannya bagaimana ya Pak? Jadi dia ada kesalahan identitas ya, karena itu perbaikan. Betul Pak. Jadi Pak Ronald ini ingin melakukan perbaikan. Bagaimana caranya ya Pak? Mungkin bisa dijawab Pak Bayu? Jadi kalau untuk perbaikan itu kan berarti dia harus menyurati ya. Menyurati ke kantor kami bahwa ini ada kesalahan. Di sertifikat. Nah itu bisa dilakukan perbaikan dengan mengajukan surat ke kantor kami. Oke. Langsung aja disuratiin, dijelaskan. Kesalahan itu kesalahan dari pemohon apa dari kita? Karena kan biasanya kan kalau untuk sertifikat itu kan kita kan mengisi berdasarkan yang sudah ada. Nah sekarang banyak juga yang mungkin kurang ngerti. Jadi kayak pas kita cek kesalahannya dia karena ketahuan, wah saya waktu melakukan permohonan judulnya, tapi kok tonton berubah? Nah itu saya berapa kali ada skas seperti itu, pengen perbaikan. Tapi setelah kita cek, tidak kita kabulkan. Karena apa? Saat dia membuat judul, itu judulnya tidak sinkron dengan permohonannya. Akhirnya kita perbaiki. Nah pemirsa itu kan punya hak untuk memperbaiki klaim, kelas, atau judul. Nah kita akan perbaiki yang sesuai. Jadi itu tidak akan kita kabulkan. Tapi kalau memang kesalahannya bisa diperbaiki, itu akan diperbaiki. Itu bisa langsung menyurati dulu di NKI. Saya sih belum terlalu hafal untuk mekanismenya ya, karena kan bukan dari bagian untuk perbaikan. Karena kita ini kan pemirsa itu kan hanya di bagian pemirsa subtatif. Kalau untuk perbaikan itu beda lagi. Tapi bisa langsung dikuratkan atau enggak di website. Kita kan ada fasilitas halo yang dijikai siapemat. Itu bisa punya ke situ juga. Bagaimana sih untuk proses perbaikannya? Karena saya emang belum tahu proses itu seperti apa ya. Karena kan tidak pernah di bagian itu juga. Baik. Terima kasih Pak Bayu. Semoga menjawab Paranol. Jadi mungkin Paranol bisa mengirimkan surat ke DJKI terkait dengan perbaikan yang Bapak maksud. Oke pertanyaan kedua Pak Bayu. Bentar, kalau sedikit tambahan. Ini kan ada beberapa untuk perbaikan data ya. Di sini saya belum lihat ini kalau untuk perbaikan sertifikat bagaimana. Tapi di sini ada permohonan perbaikan data desain industri terdaftar atas kesalahan pemohon. Itu ada biayanya sendiri. Karena memang saya belum tahu mekanismenya ini kesalahan seperti apa. Apakah saat sudah terjadi sertifikat, apa belum. Tapi kebaikannya langsung disuratin atau enggak. Dulu ke DJKI untuk lebih jelasnya. Oke, oke. Mungkin tadi kita asumsikan bahwa ini ada kesalahan dari kantor desain ya Pak ya? Iya. Nah itu akan dicek kembali. Tadi sebenarnya apakah kesalahan emang dari penulisan atau enggak emang sebenarnya judul yang diganti. Tapi pemohon menganggap itu kesalahan dari kita. Apalagi setelah kita cek, oh ini emang pemeriksa yang diganti. Dan itu tidak akan dikaburkan. Pemohonan dari pemeriksa ya Pak ya? Iya, karena ada beberapa yang, ya belum lama saya juga itu. Jadi saya ganti judulnya, apa klaimnya. Karena mereka, kok saya klaim yang dicantumkannya A? Palaupun saya mintanya B gitu. Nah, kita jelaskan bahwa ini tidak bisa diganti. Karena sesuai dengan produknya gitu. Untuk produknya misalnya tidak bisa. Ini dikasih klaim bentuk. Karena sudah umum. Bisa dikasih konfigurasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu. Baik Pak, kita lanjut ya Pak ya untuk pertanyaan kedua Pak ya. Oke, pertanyaannya dari Raditya Farhan. Selamat pagi, menjelang siang Pak. Mau bertanya bagaimana cara membedakan patent dan desain. Maksud saya, gimana saya tahu barang saya harus didaftarkan secara patent atau desain. Nah, mungkin Pak Raditya ini agak-agak kebingungan nih Pak. Terkait dengan perbedaan mana patent atau desain industri seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Bayu. Oke. Nah, tadi kan seperti yang saya sampaikan di awal itu di jenis perlindungan KI. Itu kan ada hak cipta, patent, merek, desain industri. Nah, kalau untuk desain industri itu sendiri, dia adalah suatu tampilan produk yang dapat terlihat. Jadi, kayak misalnya HP. HP itu kan tampilan luar itu kan dia desain industri. Nah, itu yang kita anggap industri. Tapi, fasilitas bluetoothnya, inovasi dalam itu, itu masuknya ke patent. Jadi, patent itu kan lebih kepada inovasi ya. Invensi teknologi. Dari mulai pacikan obat, teknologi cara kerja suatu alat kesehatan. Nah, itu arah ke teknologi itu dimasukkan sebagai patent. Sedangkan kalau desain industri itu adalah tampilan estetik suatu produknya. Jadi, kayak HP untuk tampilan produknya ya, tampilan yang kita terlihat sehari-hari. Ini yang didaftarkan desainnya. Tapi kalau teknologinya, nah, itu masuk ke patent. Memang masih banyak yang bingung gitu, kayak, dia daftar mesin gitu kan. Ya, kalau mesin kadang tampilan ya seperti itu aja. Nah, itu bisa dianggap sebagai desain. Tapi, ya mungkin teknologi itu yang nanti jadi ke patent. Kalau desain untuk tampilan estetik suatu produknya. Gitu. Oke, oke. Terima kasih Pak Bayu. Mungkin untuk Pak, tadi Pak Raditya, semoga bisa membedakan mana desain industri dan mana patent. Jadi, kalau mungkin desain lebih kepada tampilan estetiknya, tapi kalau patent lebih kepada teknologinya seperti itu. Nah, untuk itu pun juga. Mungkin ntar masalah itu desain di situs kita, di nyebi.id. Nah, di situ kan seperti yang saya bilang, sudah lengkap ya. ada merek, paten, desain. Nah, di sini kita tinggal penik aja patent. Apa sih patent itu? Gitu kan. Ya. Itu bisa langsung kelihatan gitu. Apalagi di sini kan ada pembelajaran ya, video YouTube pembelajaran itu oleh ahli-ahli di bidangnya. Jadi, bisa tahu apa yang masuk dengan patent, apa yang masuk dengan desain. Itu emang ada perbedaan gitu. Tapi emang, kalau di luar kita kan, patent dan desain itu kan saling bersinggungan ya. Cuma kalau desain lebih ke tampilan produknya, patent itu lebih ke invensi. Invensi. Karena kerja. Iya, iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Bayu. Untuk lanjutnya Pak, ke pertanyaan. Dari Narindra Nastiti. Pagi Pak, izin bertanya, apakah saya bisa mendaftar desain untuk produk yang sudah lama saya jual? Apakah ini termasuk publikasi? Terima kasih Pak, mohon dijawab. Mungkin maksudnya adalah dia sudah menjual produk sebelumnya. Sudah sangat lama, ya. Dan sudah lama dan ingin mendaftarkan desainnya Pak, seperti itu. Oke. Nah, kan kalau misalnya suatu produk sudah lama terjual, ada kemungkinan besar ya. Itu pasti kan sudah terlihat di mana-mana ya. Betul. Saya ambil contoh, waktu itu ada perusahaan A, itu dia termasuk perusahaan besar, dia mendaftarkan wadah botol. Itu di daftaran itu, kalau nggak salah ingat, di tahun 2017. Ternyata saya menemukan pembanding itu, kalau nggak salah, di tahun 2009-2010. Itu kan jangka waktu yang cukup lama ya. Akhirnya ditolak. Setelah ditolak, mereka mau mengajukan PK dan ketemuan. Menanyakan, kenapa sih produknya ini ditolak? kalau ini kan desain Pak sendiri. Nah, akhirnya ditanya, ini kita menekan pembanding tahun segini, apakah benar? Ini ngomong. Benar, Pak. Ini kita emang udah dijual. Kemudian dari lama. Berarti kan itu udah jelas. Sudah terlambat ya, Pak. Dan sudah terpublikasi di mana-mana. Kecuali kalau desainnya itu, dia rubah lagi. Ada inovasi lagi. Dan benar-benar baru, nah itu bisa didaftarkan. Tapi ini dia benar-benar tidak ada perubahan. Yang produknya sudah lama dia jual, dia baru daftar berapa tahun kemudian. Dan itu kan saat kami pemeriksa melakukan pengecekan, pemeriksa sepertif itu bakal ditemukan. Tidak mungkin tidak. Yang tahun-tahun lama, ya udah ada produknya. Nah, ini makanya yang selalu saya bilang, jika kita punya desain yang unik, menarik, itu daftarkan dahulu. Jangan pernah publikasi, baik ke orang lain maupun ke medsos. Itu karena akan sangat merugikan. Tapi kalau desainnya bagus, aduh, ternyata sudah daftar. Dan ada juga pengalaman dia daftar kayak alat musik, drum kecil begitu. Dia belum daftar. Baru daftar. Tapi dia bilang, saya sudah diundang di stasiun TV dan sudah jual-jual di medsos. Terus saya cek, waduh, ternyata stasiun TV-nya itu acaranya udah beberapa bulan yang lalu, di medsos juga sudah lama. Ya, saya sarankan, berubah aja dulu desainnya. Jangan sama pencet yang sudah ada di publikasi itu, di acara TV, di medsos. Nanti saat sudah dirubah, di inovasi, baru daftarkan kembali. Itu tidak masalah. Yang jadi masalahnya dia memdaftarkan dengan yang sudah ada. Nah, itu kan tidak mungkin. Karena ya sudah jelas saat saya lakukan pemeriksaan, ya ini ada di tanggal sebelumnya. Jadi sudah pasti bakal ditolak. Oke, itu poin penting banget dari Pak Bayu tadi. Bahwa apabila ingin melakukan pendaftaran, harus disegerakannya Pak Bayu ya. Jangan sampai di publikasi terlebih dahulu, Pak. Nah, itu. Karena banyak juga yang, misalnya saya lagi ke daerah, bagaimana? Aduh, Pak, ini kreasi saya loh. Saya mau daftar, masih bisa nggak? Atau nggak? Ini kok saya mau produksi, nggak bisa ya? Udah ada orang yang pakai, gitu. Gimana? Ya, waktu itu dia pas produksi, dia udah warah wiri kemana-mana, gitu. Dan setelah ini baru daftar, gitu. Atau malah mungkin belum daftar sama sekali, gitu. Ya udah. Jadi kita saraninnya, mendingan dirubah dulu aja. Karena ini udah warah wiri kemana-mana, gitu. Dan setelah pasti ditolak, gitu. Begitu. Baik, baik. Oke. Waduh, ini luar biasa nih. Ini jadi insight buat kita juga nih. Supaya kalau memang ingin punya desain yang ingin dilindungi, harus segera ya, Pak, ya? Untuk didapatkan. Iya, benar, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Syahnas Kwamila. Pertanyaannya, bagaimana kalau desain saya mirip dengan desain lain, tapi fungsinya sebenarnya sangat berbeda. Misalkan alat saya adalah alat masak, tapi mirip dengan aksesoris desktop. Itu bagaimana ya, Pak? Yang gini. Kalau desain di situ kan kita tidak memerhatikan fungsi, ya? Iya. Gitu. Hanya tampilan luar produk, gitu. Kalau fungsi itu kan saya tadi bilang lebih ke patent. Betul, betul, betul. Gitu. Nah, dia apa dulu nih alatnya? Karena kan tetap kita bakal jadi pembanding. Betul. Kalau memang ditemukan yang sama, walaupun kayak misalnya dia alat masak, tapi satu lagi aksesoris. Ya, tapi udah secara desain sama, ya bakal kita tolak, gitu. Karena kan kita itu ngecek itu nggak hanya di satu titik. Jadi kayak misalnya ngeliat, oh ini alat masak nih, gitu. Berarti kalau di kelas itu kan ada masuknya kelas peralatan masak, gitu kan. Tapi ternyata saat kita cari di eksternal, loh, kok ini nggak di sana sama, tapi ini bukan alat masak, misalnya aksesoris. Nah, kita nanti bakal cek yang tercek lagi di kelas aksesoris. Ada nggak nih yang sama, gitu. Karena, ya itu, kita tidak melihat fungsi, tapi tampilan keseluruhan, ya. Kalau sama, akan di tolak, gitu. Jadi makanya kalau untuk desain itu, terus berinovasi, gitu. Tapi saat kita memiliki desain yang unik, itu segera daftarkan, gitu. Baik sendiri maupun melalui konsultan, gitu. Karena itu akan lebih baik, gitu. Jadi saat dia akan memproduksi, gitu. Itu udah ada desainnya, gitu. Jadi tidak akan dituruh orang lain dan punya keempatan hukum, kan. Iya. Gitu. Oke, oke. Baik. Terima kasih, Pak Bayu. Semoga menjawab ya, Ibu Syahnas. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Bagus Gede. Apakah pengecekan desain industri hanya membandingkan dengan desain industri yang ada atau keseluruhan kekain intelektual seperti merek tiga dimensi atau patent? Nah, kalau untuk pengecekan desain itu kan kita pertama yang pasti dicek itu kan cek di database untuk desain industri, gitu. Karena kita kan ranah untuk merek atau patent itu kan beda rezim, gitu. Jadi tidak kita akan melihat ke situ, gitu. Kita pasti ngeceknya di desain industri dulu, gitu. Nah, makanya biasanya kalau untuk perempuan itu kan ada masa publikasi, ya, selama tiga bulan. Nah, di publikasi itu kok apakah ada yang oposisi nggak, gitu. Karena kalau tidak ada yang oposisi berarti nggak ada masalah, aman. Nah, baru kita melakukan pengurusan subtantif. Selama tidak ada di database internal maupun eksternal Insya Allah akan kita beri, gitu. Kecuali kalau ada oposisi. Misalnya ada oposisi orang, misalnya dia alatnya mungkin patentnya ada, gitu. Tapi dia saat patent itu kan dia melampirkan semuanya. Dari mulai tampilan gambar, apanya. Nah, itu bisa kita jadi perbandingkan dan bisa ditolak, gitu. Tapi selama tidak ada oposisi, tidak akan ada penolakan, gitu. Tidak ada oposisi dan tidak ada desain yang sama di internal maupun eksternal, gitu. Oke, oke. Berarti kembali lagi kepada database di internal di GKI, ya, Pak, ya? Ya, internal dan eksternal. Jadi, kita bakal ngeceknya tetap di internal itu pasti yang dari desain industri tersendiri. Kalau eksternal mungkin menyeluruh, kan? Kayak misalnya kita ada desainnya, kita tinggal upload gambarnya, nantar muncul kan yang menyerupai, gitu. Ya, kalau sama ya kita tolak, gitu. Oke, siap. Baik, terima kasih, Pak Bayu. Kemudian lanjut di pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Apriani, saya ingin bertanya, apabila saya mempunyai suatu produk dan ingin mengajukan desain berikut dengan merek brand produk saya, sebaiknya saya mengajukan yang mana dulu, ya, Pak? Desainnya kah atau mereknya kah? Terima kasih, Pak Bayu. Oke. Nah, kan untuk merek dan desain itu kan satu hal yang berbeda, ya. Kan kalau merek itu berarti kita hanya mendaftarkan nama atau logonya saja, gitu. Tidak ada gambar desainnya. Iya, iya. Dan kalau desain, ya tampilan keseluruhan produknya, gitu. Istilahnya bisa dilakukan berbarengan atau berbeda-beda tidak apa-apa karena kan itu beda rezim, ya. Tapi kalau mungkin kalau mau lebih enak, ya berbarengan saja. Mereknya daftar, desainnya daftar, gitu kan. Lebih bagus lagi. Karena merek first to file, desain juga harus ada kebaruan, ya, Pak, ya? Iya, kebaruan. Dan dia kan, ya, pertama, bisa dibilang mirip first to file juga, kan? Saat kita daftar duluan, ada orang yang daftar belakangan, ya saat kursi sana udah kemungkinan yang belakang itu yang bakal ditolak, gitu. Karena kan kadang ide itu mungkin beberapa orang itu sama, ya. Kita memikirkan, oh, mau desain kursi, mungkin ada orang di mana memikirkan ide-nya sama, gitu kan. Bikin desain seperti ini, tinggal mana kan yang duluan, gitu kan. Jadi, ya, sama-sama penting, ya, untuk merek brand, sebagai ide tintas produknya dia, dan desainnya, untuk identitas produknya seperti apa, sih, gitu. Jadi, orang mengenal dua-duanya. Oh, merek si A produknya ini, gitu. Itu, ya, lebih bagus lagi, gitu, kalau bisa berbarengan. Jadi, saat keluar itu, ya, mereknya ada, desainnya ada, haknya, gitu. Oke, buat Ibu Apriani, baiknya berbarengan, ya, Pak, ya, didaftarkan, ya, mereknya, dan desainnya seperti itu, ya, Pak, ya? Lebih bagus, lebih bagus. Jangan lupa melalui konsultan, ya, Pak. Untuk memudahkan, karena, ya, sekarang banyak kan, seperti saya juga, kawan banyak yang pada pengusaha, gitu, makanya kayak, aduh, saya mau daftar ini, bingung, ya, Pak, ya, mau ngurusin. Sedangkan kalau, maksud saya, kan, tidak mungkin, gitu. Karena kalau saya itu, kan, hanya betul-betul saya sebagai pemeriksa di industri, tidak bisa melakukan pendaftaran, gitu, dan bukan rana saya, dan dilarang juga, gitu. Jadi, alangkah baiknya, kalau dia daripada bingung, nah, pakai konsultan aja, gitu. Ini, tinggal pilih, banyak yang mana, gitu. Kalau pengen lihat dari senior, ya, mungkin salah satunya ambadar, gitu, kan. Karena dia, udah dari, ya, tahun sebelum saya lain, sudah ada, gitu, kan. Pas sudah lebih paham, gitu. Jadi, saya sarankan pakai konsultan, kalau mau mudah, kan, gitu. Daripada sendiri, tapi nanti banyak kesalahan, akhirnya bikin lama, gitu. Dan itu emang sering terjadi, gitu, kan. Iya, sering sekali, Pak, terjadi, ya. Baik, untuk memudahkan, bisa melalui konsultan, gitu. Oke, siap. Berikutnya, Pak, pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, ini ada dari Ibu Rehan. Apakah bisa mendaftarkan desain industri melalui pendaftaran internasional seperti mendaftarkan merek melalui Madrid Protocol? Seperti itu, Pak Bayu. Oke, gini. Kan, kalau untuk merek itu kan, kenapa sudah bisa melalui Madrid Protocol? Karena dia sudah meratifikasi, gitu, kan. Sudah bergabung dengan Madrid Protocol. Makanya, bisa mendaftarkan internasional melalui satu pintu. Istilahnya begitu. Nah, kalau Indonesia sampai detik ini, kita emang belum meratifikasi hack agreement, gitu. Dia sama kayak Madrid Protocol, cuma untuk desain industri. Kenapa? Karena saat ini, desain industri ini, kita sedang merevisi undang-undang. Gitu. Yang sampai saat ini masih dipleknas dan belum diproses lah, gitu. Masih ada waktu. Jadi, kita belum bisa bergabung meratifikasi hack agreement, gitu. Jadi, setelahnya, kalau pemohon-pemohon di luar negeri, dia harus langsung daftarnya ke kantor haki di sana. Tapi, insya Allah, kalau kita undang-undang desain industri sudah berhasil direvisi, sudah keluar yang undang-undang barunya, insya Allah, kita akan bergabung dengan hack agreement. Karena itu kan akan memudahkan ya, pemohon dari Indonesia, dia mau daftar ke Amerika, kemanapun, gitu kan. Tidak harus ke sana, namun satu pintu saja, gitu. Jadi, sampai sekarang belum bisa. Karena kita belum meratifikasi hack agreement dan masih menunggu revisi undang-undang, gitu. Siap, siap. Berarti untuk saat ini harus direct ke negara tujuan ya, Pak, ya? Iya, ke negara tujuan. Baik, baik. Terima kasih, Pak Bayu. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Ibu Adeta Putri. Sebelumnya, terima kasih atasnya, Pak Bayu. Perkenalkan nama saya Adeta. Saya izin bertanya, bagaimana kalau saya lihat desain digunakan dalam produk orang lain dan bahkan didaftarkan. Tapi sebenarnya dia tahu desain itu dari saya. Saya udah lebih lama pakai atau jual sebelum dia. Cuman belum daftar aja. Bisa saya tuntut enggak, Pak? Makasih sebelumnya, Pak. Ini agak unik nih, Pak. Tapi enggak apa-apa. Ini kan mungkin karena orang belum paham mengenai penaksan desain industri ya. Jadi gini, kalau untuk tuntut-menuntut, kalau dia sudah punya sertifikat hak desain industri, dia bisa. Karena kan dia sudah punya kekuatan secara hukum ya. Tapi kalau tidak, tidak punya, berarti kan belum didaftarkan. Itu tidak bisa. Ini kan salah satu kekurangannya. Dia kan sudah lebih lama pakai atau jual. berarti dia kan sudah ada publikasi di mana-mana. Mungkin orang yang daftar ini pun walaupun dia, kita kan tidak mengecek ya, Pak. Betul. Ini desain dia. Karena kita cuman melampirkan surat tadi apa ya yang saya sampaikan itu untuk pemilikan desain industri. Benar enggak punya dia. Kita mengecek lagi apakah desain dia atau tidak. kayak merek juga kan. Ini merek punya dia apa bukan? Apa dia ngambil dari orang lain? Apa yang kelem aja gitu? Iya. Apa yang kelem aja? Karena kan kita kan melihat itu. Pokoknya kalau orang daftar, tidak ada pembanding, kita beri. Kita cek ada pembanding, kita tolak. Nah, ini kalau kasus seibu Adita ini sudah lama pakai jual. Berarti kan ada publikasi. Nah, saat orang ini siapa ya? Apa mungkin teman? Apa relasi? Dia daftar? Tapi saat kita pemeriksa mengecek ada pembandingnya, bakal kita tolak juga. Pokoknya selama tidak ada pembanding, akan kita beri hak desainnya. Tapi selama ditemuan pembanding, akan kita tolak. Makanya, seperti yang saya sampaikan tadi, saat kita mempunyai KI, entah itu desain, merek, hak cipta, patent, itu jangan dipublikasi kedua saran aja ya. Karena kan kita nggak tahu yang namanya orang, walaupun dia teman. Tapi mungkin ada yang itikat tidak baik. Nah, itu tidak usah disampaikan ke mereka-mereka juga. Kita kip aja. Kita kip saat kita ini udah kita daftar. Karena banyak-banyak kejadian. Ini orang jual, ternyata nanti ada pihak asing mendaftarkan. Itu beberapa kejadian di para UKM-UKM. Ini saya mau daftar, nggak bisa. Kok udah ada daftar ya? Merk saya, pen-desain saya. Pas dilihat, pemohonnya orang asing. Waduh, salah sekali apa ya? Nah, itu. Jadi kita, ya itu, pentingnya jangan publikasi biar tidak ada orang yang melihat. Gitu. Apalagi kalau desainnya unik kan sayang. Bagus, unik, tau-tau. Ya, padahal kelas Samsung aja. Kalau kita lihat kan HP-HP, apa sih pekembangan desainnya? Dia cuma merubah. Letak kamera, letak tambah apa-apa. Padahal gitu-gitu aja Pak ya? Iya. Tapi dia didaftarkan. Dan itu udah jadi desain yang baru kan selama kita bukan membanding. Apalagi dia udah segera di luar itu, misalnya di Korea, apalagi mereka udah didaftarkan langsung. Ya udah, aman pas masuk Indonesia. gitu. Oke, oke. Jadi, sarannya buat Ibu Adeta, apabila mempunyai desain yang benar-benar unik, baru langsung didaftarkan saja ya Pak ya? Ya. Dan jangan pernah publikasi apa diperlihatkan ke siapapun. Karena kita tidak tahu apakah ada intikat tidak baik. Gitu, tanda-tanda kan? Ya, baik-baik. Terima kasih Pak Bayu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. dari Bapak Nasution. Selamat pagi Pak Bayu. Izin bertanya. Sebelumnya, sistem permohonan desain menggunakan SAKI disyaratkan agar setiap disyaratkan agar setiap pemohon melampirkan urayan desain yang terdapat di kolom dokumen. Namun, setelah sistem permohonan desain menggunakan SAKI, tidak terdapat kolom yang menyebutkan secara eksplisit agar pemohon melampirkan dokumen urayan desain tersebut. Terkait hal ini, mohon penjelasannya Pak mengenai hal berikut. Yang pertama, apakah pada saat ini dokumen urayan desain industri bersifat wajib atau sebagai pendukung? Kemudian, untuk kedua, adakah implikasi atau akibat secara hukum maupun administratif apabila pemohon tidak melampirkan urayan desain industri? Demikian Pak. Terima kasih. Ini mungkin terkait dengan ini Pak ya, sistem Pak. Iya, yang sistem SAKI yang baru ya, Permohonan. Jadi, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau terakhir itu kan aplikasi yang terakhir itu kan kita harus melampirkan ya, urayan desain. Nah, untuk yang sekarang ini, kalau mau bisa, kan di sini ada bagian untuk ada bagian untuk upload file pendukung. Seperti yang tadi ada surat kuasa, surat pengalian hak desain, kepemilikan desain, ketelangan UMKM, bukti prioritas, atau dokumen lainnya. Nah, istilahnya, kalau dia mau melampirkan, silakan di dokumen lainnya. Tapi, sekarang ini kan kita sudah ada fasilitas yang untuk pengisian judul, data desain. Jadi, tadi saat kita sudah masuk ke aplikasi SAKI, itu kan ada kita mengisi data pemohon, data pendesain, data konsultan, dan data desain. Nah, data desain ini sebenarnya urayan. Kan urayan itu kan isinya kan judul desain, deskripsi, klaim, sama kelas. Nah, ini sudah tinggal isi saja di situ. Jadi, judulnya apa, deskripsinya apa, klaimnya apa, kelasnya apa. Tapi, seperti tadi, untuk pengisian itu, untuk klaim sama kelas itu, kalau masih bingung, tidak diisi pun, tidak masalah. Nah, untuk masalah, tadi, apa ya, adakah implikasi atau akibat secara hukum, maupun administrasi, apabila maupun tidak melampirkan. Nah, kalau kita lihat kan di sini kan, untuk urayan itu sudah ada ya, tadi di yang bagian data desain. Jadi, kalau tidak melampirkan itu tidak apa-apa. Karena kita pasti sudah, oh ya, urayan desainnya ini. Karena yang penting, saat kita mengisi data awal, itu lengkap. Tapi saya bilang, untuk nama, alamat, semua data diri lengkap. Kedua, untuk urayan itu ya, urayan ini kita judulnya jelas, deskripsi kegunaannya jelas, gitu. Itu yang paling penting. Kalau untuk Locarno, dan klaim itu bisa belakangan, sama kami. karena beberapa orang mungkin bingung ya, isinya apa. Tapi yang penting, judul dan kegunaan itu jelas. Itu bisa diisi di situ. Sama gambar. Gambar itu harus jelas. Tadi saya sampaikan, jangan burem, jangan ada background. Dan harus jelas, tampak perspektif, atas, bawah, kiri, kanan, gitu. Depan, belakang. kecuali mungkin untuk kain. Suka ada kan kain. Nah, kalau kain itu kan, hanya tampak depan saja. Dia belakangnya kan bukan. Nah, itu tidak apa-apa. Hanya satu tampilan saja. Karena, ya dia apa mau ditampilkan apa lagi, gitu kan. Samping tipis, kita nggak bisa lihat. Belakang kosong, gitu. Jadi, kalau itu tidak masalah. Hanya depan saja. Tapi kalau untuk yang, botol, mobil, spare part, meja, kursi, handphone, itu harus ada perspektif. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Sama tampak gambar lainnya. Jadi, gambar itu bisa referensi, gambar potongan, urayan, gitu. Itu yang penting. Jadi, istilahnya wajib, tapi kita ngisi langsung. Bisa melampirkan. Tapi kalau mau melampirkan, pun tidak masalah. Jadi, biar lebih jelas, mungkin ntar takut dia disalah ngetik, tapi dia, oh ini ada lampirannya, gitu kan. Itu masalah juga. Dan tidak ada akibat secara hukum, karena dia, untuk urayan kan sudah diisi, gitu, di data desain itu, gitu. Oke. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Pak Nasution. Baik, Pak Bayu, kita lanjut lagi, Pak, untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Pak Fadil. Apakah bisa, apakah bisa mendaftarkan hak cipta, sekaligus mendaftarkan desain industri? Karena dalam ciptaan, terdapat juga konfigurasi, atau komposisi warna, yang memberikan kesan entitas kepada suatu produk. Terima kasih, Pak Bayu. Oke. Untuk hak cipta, dan di sana itu kan suatu rezim yang berbeda, ya? Iya. Jadi, contohnya, kayak misalnya, seperti yang sudah sampaikan itu kan, kalau untuk hak cipta itu kan, dari mulai buku, lukisan, gitu. Nah, kalau untuk buku nih, untuk bukunya sendiri kan itu hak cipta. Oke. Tapi kalau misalnya, cover depannya, itu bisa masuk ke desain. Jadi, silakan aja dia mau daftar keduanya, misalnya, saya punya buku nih, gitu kan, cover yang saya daftarkan di desain industri, untuk keseluruhan bukunya di hak cipta, itu bisa. Gitu kan, karena kan kalau perlindungan desain, berarti dia hanya melindungi cover depannya aja, biar orang nggak ada yang memakai. Tapi kalau hak cipta keseluruhan kan, dari mulai depan, isinya, isi sapan gitu. Atau nggak kayak lukisan. Kalau hanya lukisan saja, itu hak cipta. Tapi kalau lukisan itu disematkan, di produk, di baju, apa lemari, kan seperti tadi bilang, ada kayak motif bunga ya. Motif bunga itu, ya itu maksudnya hak cipta. Dia kan lukisan. Tapi kalau lukisan itu ada di baju, di desain lemari, kemasan, nah itu masuk ke desain industri. Karena dalam suatu produk. Tapi kalau tidak, bukan produk, tidak bisa dianggap sebagai desain industri. Itu emang beda ranah. Nah itu, untuk lengkap sih, mungkin Mas Fadi juga bisa lihat ya, di situ, kan itu lengkap juga, seperti tadi saya bilang. Dari mulai hak cipta, partner, merek desain, jadi hak cipta pun, apa aja sih yang termasuk ke cipta. Gitu kan, bisa dicek. Jadi, oh ya, kalau ini saya masuknya ke hak cipta. Oh, kalau ini masuknya desain. Jadi, jangan sampai salah. Gitu kan. Betul, betul, betul. Baik, jadi, ini perlu diingatkan juga ya, hak cipta dan desainnya, dua hal yang berbeda ya Pak ya, dua resim yang berbeda. Jadi, kita harus betul-betul mencermati, apakah ini masuknya ke desain industri, atau masuknya ke cipta. Tidak usah sungkan, misalnya untuk, di website, di JKI itu kan sudah ada fasilitas untuk bertanya ya, itu gunakan baik-baik untuk menanya sejelas-jelas, sedetail-detailnya gitu, biar ada kesalahan. Nah, atau seperti tadi saya bilang, penggunaan konsultan, gitu kan, yang sudah lebih lama dibanding pemohon yang masih awam. Kita lanjut lagi Pak, dari Bapak Adil Muhammad, pertanyaannya adalah, apakah jadi nantinya, batik dan motif Ubin, masuk ke ranah desain industri? Bukan ranah kita lagi, menurut Bapak, batik dan motif Ubin ini, tetapnya ada di ranah mana ya Pak? desain industri atau hak kita? Oke, seperti itu Pak. Seperti saya bilang kan, kalau untuk batik, batiknya sendiri itu kan maksudnya kecipta, untuk motif batiknya. Tapi kalau yang motifnya sudah disematkan di pondak, kayak misalnya, kain, atau jadi tas, dengan motif itu desain industri. Karena, saya banyak juga kemarin ngecek, kain, motif-kain, dia ada motif yang batik atau apa, itu desain industri. Kalau hanya motifnya saja, itu hak kita. Oke, oke. gitu. Sama tadi, Satu-sama tadi? Kalau bisa, jadi apa ya? Ya, jadi kita bilang tadi, kalau yang tidak tertempel dalam suatu produk, itu hak kita. Itu kan, kayak motif bunga, tapi kalau dalam satu produk, suatu produk, nah itu desain industri. Oke. Tuh, sama Ubin ya, Ubin ya tadi ya. Ya, itu Pak, Ubin, Pak. Nah, untuk Ubin pun juga sama, kalau dia, Ubin itu kan suatu produk ya, ada itu kalau nggak salah kelas 25, dia untuk bahan bangunan, nah itu untuk Ubin sendiri bisa didaftarkan, sebagai desain industri. Tapi kalau hanya motifnya saja, tidak tersemat dalam suatu produk, itu masukkan akcipta. Tapi kalau tersemat dalam suatu produk, gitu, itu desain industri. karena kemarin, beberapa tahun terakhir sebelum pandemi, itu emang untuk Ubin, lantai itu banyak. Banyak permohonannya, gitu. Dan itu kalau tersemat dalam suatu produk, ya itu desain. Dan banyak juga kok yang daftar. Itu bisa dicek, di desain industri untuk lantai, Ubin, itu bisa dicek. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bayu. Kita lanjut lagi, Pak. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Silahkan, silahkan. Dari Bapak Zofran, terima kasih, Pak Bayu, atas pengaparannya. Kalau saja yang termasuk ke dalam mengungkapan, yang kedua, pertanyaannya adalah, sebagai pemeriksa, sarana apa saja yang Bapak gunakan untuk memperbandingkan permohonan desain dengan dokumen pembanding? Seperti itu, Pak. Oke. Nah, kalau untuk sarana itu kan, pertama kita, kalau untuk memonitikan, ada PDKI ya, seperti tadi bilang. Nah, kita pun bersama, pakai datang di PDKI, cuman kita tidak, langsung dari, websitenya. Kita ada aplikasi kita sendiri, untuk mengecek, data-datanya. Karena kan, kita kan kalau di, website itu kan, penyebut banget, ngeceknya. Jadi kita, hanya khusus yang, gambar, kebanyakan gambarnya aja gitu. Gambar dan, tinggal permohonan. Karena yang kita cek itu kan, itunya. Gambarnya apakah sama, tanggal permohonannya, kapan? Gitu. Itu yang paling penting, dan kita ada aplikasi tersendiri. Nah, selain aplikasi itu, isinya sama, sama database PDKI, di cek itu sama. Cuman kita, beda aplikasi aja. Itu kan aplikasi yang, tampil di website, nah ini kita yang dipakai di kantor. Nah, itu, yang kita butuhkan, hanya gambar yang jelas, berikut tanggalnya. Yang kita cek itu aja. Kalau gambarnya beda, kita beri, nggak ada yang sama. Gambarnya sama nih, produknya. Kita cek tanggalnya duluan mana, gitu. Ternyata, itu lebih dulu, yaudah, kita tolak pakai pembanding itu. Yang kedua, kita cek di, WIPO. Nah, tadi kan di website itu juga, kita, di, pendek, penelusuran, itu kan, saya udah liatkan, ada PDKI, ASEAN, WIPO. Nah, kita cek di situ juga, gitu. Apakah sudah ada, di senang sama, di WIPO, apa di PDKI, sama kita pakai data dari Google. Gitu. Jadi, kita ngecek itu, beberapa, ini, gitu, beberapa titik. Nggak hanya kita, cek data PDKI di kantor aja, ya data base kantor. Kalau data base kantor kan, yang sudah, mendaftarkan di kantor kita. Baik, di beli maupun ditolak, itu kan datanya ada semua. Gitu. Itu terjadikan pembanding. Nah, kalau untuk WIPO, ya kita cari yang di luar negeri. Kalau untuk Google, ya kita cari. Mungkin yang kita tidak temukan, di data base kita, bisa aja, orang tersebut tidak mendaftarkan. Gitu kan, seperti tadi, ada mbak siapa tuh, sudah jual produknya sudah lama, gitu kan. Sudah lama, ya. Itu kita cek di Google. Apakah ntar muncul kan, dari link Instagram, atau, mana gitu. Wah, ternyata produknya sama nih. Kita cek, wah tanggalnya sudah lebih dulu. Ya, itu kita jadikan pembanding. Gitu. Baik. Oke, jadi punya aplikasi sendiri ya Pak ya? Ya, isinya sih sama. Sama sama yang PDKI. Cuman, biar kita bisa gunakan di kantor, kalau PDKI kan kita, agak ribet gitu kan. Dia kayak, buka-buka-buka. Kalau ini kita langsung gambar muncul semua, permohonan, jadi cuman nomor permohonan, tanggal penerimaan, sama gambar. Udah, gitu. Kita hanya butuhkan itu aja. Kita tidak mengecek data-data, namanya siapa, alamat, kita tidak. Yang penting, gambar tanggal permohonan. Yang penting. Yang penting. Siap-siap. Baik, terima kasih Pak Bayu. Lanjut ya Pak, ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Kepada yang terhormat, Bapak Bayu Saputra, mohon izin, ingin bertanya. Sepengetahuan saya, typeface dan font, mungkin font tulisan, dan icon, aplikasi icon, telah dianggap sebagai desain industri baru, ketika sidang WIPO di tahun 2016 sampai 2017. Lalu, mengingat bahwa Indonesia akan meresmikan undang-undang desain baru, apakah hal tersebut juga akan dilindungi melalui rezim desain industri nantinya? Ataukah rezim lainnya seperti hak cipta? Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Oke. Nah, untuk type font itu kan di luar ini sudah ada ya. Itu kan type font, itu sudah ada terdaftar. Dan di kita pun, seingat saya emang garang banget ya, seingat saya ada permohonannya, tapi emang tidak banyak. Tidak banyak dan walaupun itu kita harus tersemat di produk juga gitu. Kalau type font hanya type font-nya doang, bisa. Kalau di undang-undang kita yang sekarang ya, itu tidak bisa dilindungi. Itu alih, dia tersemat produk. Setelah type font-nya di masa, kita lindungi. Tapi kalau tidak, ini bisa kita lindungi. Nah, kalau untuk, apakah nanti setelah revisi undang-undang bakal lebih ini lagi? Nah, saya bukan dari perumusan undang-undang desain. Tapi nanti coba saya cari tahu, ada info, nanti saya infokan ke Ambadar, jadi nanti bisa diinfokan kembali. gitu. Tapi emang karena saya bukan undang-undang, jadi saya punya lengkap data-datanya. Karena kan megang hanya segelintir orang yang emang dipercaya sebagai tim itu. Dan selama revisi undang-undang itu belum jadi, mungkin tidak akan disebar dulu. Karena takutnya kan selama proses perjalanan ini kan masih ada perubahan-perubahan. Kita dari pihak KAI mengajukan ini loh, yang mau ke revisi. tapi hat sananya menyetujui nggak PPR-NPR-nya? Kita kan takutnya nggak bisa gimana? Kita juga mungkin nggak bisa apa-apa ya kalau tidak disetujui. Yang benar-benar sih kan apa yang kita ajukan itu kan sesuai dengan yang terjadi di Indonesia. Nah semoga disetujui. Dan itu insya Allah akan sangat membantu baik dari semua kalangan. Cuma memang kalau untuk info lebih jelasnya saya tidak ada info yang saya tahu ya hanya sedang di prolegnas untuk proses gitu. Baik, baik. Siap. Jadi kita nunggu update dari Pak Bayu saja. Siap. Terima kasih Pak Bayu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Nabil Agia Universitas Indonesia bagaimana hukumnya apabila saya datang desain yang fungsionalitasnya sama dengan desain yang sudah terdaftar. Tapi tampilan visualnya sangat berbeda. Mungkin ini yang tadi ini Pak yang mengenai fungsi desain industri yang tadi Pak. Diulang Mas. Tanya. Oke. Pertanyaannya dari Nabil Agia bagaimana hukumnya apabila saya daftarkan desain yang fungsionalitasnya sama dengan desain yang sudah terdaftar sebelumnya. Tapi tampilan visualnya sangat berbeda. Seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan kalau untuk fungsi itu kita tidak melihat. Yang penting kan tampilan seluruh produknya. Kalau memang tampilan berbeda, Insya Allah akan kita beri. Yang penting kita akan melakukan pengecekan dulu. Nah, kemana pun jangan lupa melakukan pengecekan dulu. Apakah sudah ada. Walaupun dia bilang kan tampilannya beda nih. Tapi kan saya bilang semua orang itu ide mungkin berupa yang sama. Dan dia mungkin tidak daftar tapi dia membuat produk itu. Dan dipublikasi mana-mana. Ya, dia tidak akan bisa daftar juga. Walaupun dia, ya ini saya ide sendiri. Tapi kan beberapa kepala mungkin isi ide-nya sama. Yang penting melakukan pengecekan dulu di data kita di Google external maupun WIPO. Selama tidak ada langsung daftarkan. Tapi kalau fungsi tidak. Kalau fungsi. Karena waktu itu ada beberapa ini juga dia dari alat kesehatan saya mau daftar nih. Tapi saya beda. Beda di mana? Material. Tampilannya sama. Ya, tidak bisa. Karena kan kita tidak melihat fungsi. Tidak melihat material. Selama keseluruhannya sama, kita tolak. Tidak anggap kebaruan. Tapi kalau ada perbedaan, insya Allah kita beri. Selama tidak ada pembanding. Jadi yang penting selama tidak pembanding bisa didaftarkan. Tapi kalau tidak melihat fungsi. Kalau bisa dibilang selama tapi fungsinya beda. Tidak naruh juga. Yang penting tampilan keseluruhannya. Baik, berarti pentingnya tampilan ya Pak. Kalau fungsi itu berbeda ya Pak ya. Bukan di desain tapi di patent ya Pak ya. Patent, ya. Baik. Oke, selanjutnya dari Bapak Imam Santoso di Mojokerto pertanyaannya berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk suatu permohonan desain industri dari sejak pengajuan permohonan hingga terbit sertifikat. Karena saya ingin launching produk saya sesuatu atau apakah saya bisa launching harus tunggu sertifikatnya Pak Bayu. Oke. Jadi untuk desain industri itu kan kita udah ada prosesnya ya. Ini bisa cek juga di situs kami di alur bisnisnya. Jadi pertama pemerintah kan mengajukan permohonan. Nah disitu ada pemerintahan administratif selama 3 bulan. Karena kan kita ngecek harus detail ya. karena permohonan juga mungkin tidak sebajak merek tapi nggak cuman satu atau dua sekali permohonan. Itu akan kita cek sudah lengkap loh data-data yang dikirimkan yang diminta. Seperti saya tadi bilang nanti kan untuk melawan-mendaftaran itu harus kita benar-benar isi lengkap. Data-data, nomor KTP, dokumen yang diminta, yang harus di upload. Itu kalau ada kekurangan tidak lengkap akan disuratin kembali. Yang otomatis akan memakan waktu. Apalagi mungkin banyak pemohon awam ya. Kau Sultan mungkin kan langsung dicek sama Kau Sultan ya Mas ya. Misalnya ada kekurangan apa kan. Kalau awam itu pengalaman sampai lebih dari 3 bulan itu kadang mereka nggak dibales. gitu. ini bagaimana lanjut atau bagaimana? Kadang yaudahlah kita ada kebijakan kita dimin dulu sebentar. Atau nggak kita kontak langsung. Tolong segera dilengkapi. Nanti saat pemeriksaan administrasi itu lengkap, masuklah ke pengumuman publikasi selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu jika tidak ada oposisi, akan masuk ke pemeriksaan substantif selama 6 bulan. 6 bulan itu kalau tidak ada kendala ya. Karena kan kita namanya server jaringan. Apalagi kadang kantor itu kan sepada perubahan aplikasi. Kayaknya kan sekarang ini mungkin Mas tahu perubahan aplikasi dari iProland ke Saki kan. Nah itu banyak kendala yang masih belum beres. Jadi itu akan sangat menghambat. Tapi ya standar pemeriksaan itu kan 6 bulan. Jika selama 6 bulan itu tidak ada penolakan, nah itu langsung masuk ke untuk persetujuan direktur untuk didaftar. Nah proses pencetakan sertifikat itu 2 bulan. Karena kan direktur itu pasti kan ya ada kadang tidak di kantor, kadang dia sibuk dengan hal-hal yang lain. Jadi maksimal 2 bulan. Kalau udah ya sertifikatnya langsung dikirim. Tapi disini kan saya bilang untuk sertifikat desain itu kan bukan dari tanggal keluaran sertifikat berlakunya tapi sejak tanggal penerimaan. Jadi kalau emang pemenin yakin desain ini tidak ada pembanding, tidak pernah publikasi, benar-benar orisinil, saat dia udah daftar, sudah dapat nomor dan tanggal penerimaan, itu gak apa-apa dia proses. Karena dia kan masih proses pendaftaran ya. Karena rata-rata begitu kayak ya mungkin lah dia harus nunggu sampai setahun atau berapa bulan untuk nunggu prosesnya. Karena kan pemeriksaan aja 6 bulan. pemeriksaan administratif 2 bulan. Publikasi 3 bulan. Itu gak mungkin dia nunggu selama itu. Tapi bisa gitu. Karena kan kalau ada yang ini, ini saya sudah proses pendaftaran. Kan bisa dicek. Sudah dapat nomornya, tanggal penerimaan. Dan selama dia yakin tidak ada pembanding, insya Allah bakal keluar sertifikatnya. Kecuali ya itu. Kalau dia meniru dari yang sudah ada. Tapi dia daftar tapi sudah mengecek dahulu. udah ada belum di sana yang saya mau daftarkan. Nah itu saya ragu. Gitu kan. Ntar bakal libri apa ditolak. Seperti itu mas. Oke oke. Berarti tidak perlu menunggu terlalu lama ya pak ya. Apabila sudah daftarkan. dapet nomor dan tanggal penerimaan itu gak apa-apa. Karena kan berarti kan udah dapet tanggal penerimaan saya dapet tanggal 24. Nah dia misalnya ntar mulai ya kan publikasi. Nah saat ntar kita sampai ke pemeriksaan pasti kan publikasi yang muncul setelah tanggal penerimaan. Jadi gak akan kita tolak. Kecuali dia udah publikasi dulu baru daftar. Ntar saat ditemukan tanggalnya beda lebih duluan ya udah kita tolak. Tapi kalau enggak ini enggak. Siap. Terima kasih Pak Bayu untuk jawabannya. Luar biasa. Oke. Pertanyaan setnya pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Arista. Ijin bertanya pak apabila suatu desain diumumkan untuk keperluan pendidikan atau pameran nasional ataupun internasional. Apakah masih bisa diajukan ke kantor desain maksimal apakah masih bisa di desain maksimal berapa lama setelah dari tanggal pameran mbak? Oke. Nah ini saya jelasin dulu ini ada di undang-undangnya. Ini saya enggak apal kata-katanya soalnya. Jadi benar. di undang-undang pasal 3 itu kan undang-undang desain industri ada perkataan suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi dan diakui sebagai resmi dan telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan nah mungkin kalau ditambahkan harus ada buktinya juga dia benar nggak untuk acara pameran resmi karena kemarin itu waktu saya ke Celegon ada yang ikut acara desain Paris Fashion Week gitu ya sudah ikut acaranya dia baru mau daftar tanya ibu diundang oleh siapa diundangnya oleh dari instansi pemerintah ada surat undangannya nggak ada nah itu lampirkan gitu lampirkan jadi kita ntar ingin ngecek oh iya dia benar dipakai selama ini udah publikasi duluan tapi dalam kegiatan yang resmi untuk pameran asal internasional atau untuk tujuan pendidikan penelitian tapi ada surat resminya tidak boleh dibeli 6 bulan misalnya dia ikut pamerannya 24 Januari baru daftar Maret nah itu kan nggak sampai 6 bulan nah itu bisa tapi ya itu ada lampirnya surat resminya gitu ya seperti saya bilang tadi untuk yang upload di upload file pendukung kan ada dokumen lainnya nah itu di upload disitu gitu surat undangan resmi undangan untuk kegiatan pameran apa gitu itu dijelaskan dan itu dilampirkan suratnya itu kan itu jadi pegangan kita oh iya dia ada surat resminya dan sesuai undang-undang tidak jadi penganding gitu sama emang pembanding itu di acara tersebut nah kita kan takutnya kan oke dia untuk acara pameran tapi ntar sebelumnya mungkin pernah publikasi atau kan kayak kadang kalau untuk itu kan dia harus mungkin apa ya istilahnya ya dia memberikan info dulu kepada pihak pengundang ini loh saya mau bawa produk ini nah mungkin pihak pengundangnya memfoto foto dan ya ntar foto acara ini akan ada ini ini dengan produk ini ya kesalahan juga gitu kan walaupun resmi tapi ternyata tanggalnya beda gitu kan beda iya misalnya acara resminya 24 Januari sedangkan karena dia sudah koordinasi duluan dari 1 Januari dipublikasinya diantara tanggal sebelum 24 ya gak bisa juga karena kan baru mulai acaranya 24 gitu pokoknya sebelum 6 bulan ya Pak ya kalau ada kegiatan resmi ya Pak ya dan ada surat-surat resminya misalnya undangan instansi apa kan lebih bagus lagi lebih jelas ya Mas ya soalnya sini kan untuk pameran nasional atau internasional atau luar negeri yang resmi atau dihabis sebagai resmi atau digunakan oleh penerbangan dalam percobaan pendidikan penelitian atau pengembangan gitu berarti dokumen pendukung itu harus disubnit juga ya Pak ya harus disubnirkan Pak ya jadi kan untuk bukti oh iya benar dia misalnya kita temukan pembanding kan di tanggal 25 Januari di acara itu tapi karena kita gak tahu diikuti acara itu kan gak ada surat-suratnya ya ya kita anggap dia sudah publikasi duluan tapi kalau ada oh iya jelas ada iunya oh iya benar dia diundang dari tanggal 24 gitu kan berarti mulai tanggal itu dia publikasi nah nanti dia berdaftar 20 bulan kemudian nah itu oh iya masih bisa kita beri gitu oke siap oke Pak Bayu ini ada pertanyaan terakhir ya Pak sebelum kita closing statement ini ada pertanyaan dari Bapak Bapak Ali Akbar terima kasih Ambadar dan Pak Bayu saya tanya dari saya Pak apa beda akibat hukum dari penarikan kembali dan penolakan mungkin bisa dijawab Pak Bayu akibat hukum dari penolakan atau penarikan kembali nah kalau penarikan kembali ya tarik kembali itu kan biasanya kan dia sudah daftar nih tapi mungkin ada yang oposisi nah biar tidak ada jadi akibat hukum biasanya dengan sadar pemohon itu menarik kembali dia gitu kayak aduh ini daripada bermasalah bukan hukum atau nggak mungkin sudah bertemu ya dengan pihak oposisi ini saya yang punya desain ini loh walaupun si pemohon itu tidak mendaftarkan gitu karena pernah juga waktu itu saya itu casing aki gitu dia daftar saya cek kok ada pembandingnya tapi luar negeri gitu akhirnya melalui konsultan terdaftar si pemilik desain itu perusahaan itu dia mengoposisi ke pemohon A gitu oke tapi karena buluan sampai karena hukum mungkin apa sudah ketemu apa gimana saya nggak ngerti prosesnya akhirnya si pemohon menarik kembali gitu menarik kembali ya dibatalkan gitu yaudah berarti dia nggak akan bisa daftar lagi gitu karena kan ya walaupun bagaimana datanya juga akhirnya tersemat kan di database kita gitu dan apalagi itu ternyata desain orang lain walaupun tidak daftar tapi sudah ada gitu nah kalau untuk penolakan berarti kan dia secara hukum tidak dapat hak desainnya kalau untuk penolakan gitu karena saat pemeriksaan kita menemukan pembanding sama ya dianggap tidak baru ya kita tolak nah ditolak itu berarti dia tidak bisa mengklaim kalau ini desain saya karena tidak ada secara hukum ya kan seperti yang saya bilang tadi gitu kalau misalnya ingin menuntut dia yang menyebut secara hukum ya kusah menuntutnya tapi kalau dia punya sertifikat hak desain saya punya sertifikat hak desain tolong jangan pakai desain saya lagi atau enggak diajak kerjasama gitu kan nih saya kasih lisensinya buat produksi gitu loh oke baik baik siap terima kasih Pak Bayu atas jawabannya yang luar biasa dan insight buat kita juga semua para peserta webinar kali ini semoga jawaban yang diberikan oleh Pak Bayu dapat menjawab pertanyaan para peserta semua dan saya ucapkan terima kasih bagi para peserta yang telah memberikan pertanyaan kepada narasumber oke selanjutnya kita saya mohon untuk Bapak Bayu memberikan sedikit saja closing statement atau kesimpulan dari materi yang tadi telah diberikan silahkan Pak Bayu waktunya jadi siap kita lihat ini kan mungkin untuk desain industri itu kan mungkin berapa tahun terakhir itu tidak sepopuler merek ya gitu tidak sepopuler merek hak cipta atau patent tapi itu mempunyai sangat penting gitu kan karena desain industri itu saat kita punya kreasi dalam suatu produk itu pertama akan mempunyai daya tarik untuk pasar tertentu gitu kan kayak Apple Apple cuma desainnya gitu-gitu aja tapi siapa sih orang yang gak tau produk Apple gitu kan pasti dicari gitu kan mobil juga kan Honda apa desain-desain tertentu orang tertarik pasti dibeli gitu oleh gitu yang kedua saat kita mendaftar desain industri itu akan mengakhirkan ceruk pasar yang baru gitu kan dengan desain yang baru akan ada banyak pilihan untuk orang kan dan jadi identitas juga karena ini si perusahaan A mengeluarkan produk ini gitu kan dan yang ketiga itu akan membuat branding dan positioning suatu perusahaan akan jadi identitas gitu kayak Apple lah dia desainnya sangat sederhana cuma gitu tapi saat lihat orang ini Apple gitu kan dan tetap bakal dicari iya musim maha apapun tetap dicari gitu kan selain dari fungsinya brandingnya segini mereka tapi desainnya kan oke gitu kan nah itu sangat penting gitu jadi untuk K ini jangan dianggap remeh gitu kan itu karena sangat ekonomis banget gitu karena beberapa orang mungkin melihat desain industri cuma 10 tahun kita juga banyak yang baru tapi kalau misalnya desain kita unik bagus tapi entar belum-belum dipakai orang lain apa tidak menyesal gitu kan orang lain dapat keuntungan sedangkan dia tidak dapat keuntungan karena orang itu dia lebih gencar promosinya jadi lebih populer gitu makanya sangat penting gitu untuk desain industri di luar merek paten dan akcipta gitu apalagi kalau orangnya senang berinovasi itu kan bakal jadi produk-produk tampilan yang baru itu sangat penting jangan sampai diabaikan gitu ini haruslah buat meningkatkan ekonomi gitu kan branding usaha dia gitu jadi selalu segera daftarkan perlindungan KI jika punya semuanya punya merek paten dan desain daftarkan karena itu tidak ada ruginya gitu di luar negeri aja kenapa permohonan desain itu banyak akcipta banyak paten merek karena mereka sudah sadar keuntungannya KI itu apa gitu sedangkan kalau di kita orang rata-rataunya merek 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 gitu kan padahal kalau kita merek pun cuma sekedar merek aja tapi kita untuk produknya tidak ada inovasi orang bakal cuek gitu kan apa sih ini mereknya ini cuma produknya gini-gini aja tapi kalau kita inovasi daftarkan ya ada hak ekonomisnya nilai ekonomisnya dan itu akan sangat menunjang banget untuk suatu usaha-usaha itu jadi daftarkan jangan sampai tidak dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada ambadar yang sudah mempercayakan kepada saya untuk membawakan materi tentang desain industri ini dan mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga apa yang saya sampaikan itu akan membantu baik dari sisi konsultan maupun masyarakat luas dan seperti tadi yang sudah moderator sampaikan kan ada CV saya yang di share ya mas ya itu jangan selesai email atau nomor telepon selama untuk auditor-kitor yang sesuai misalnya menanyakan ini saya punya desain industri ini bisa nggak didaftarkan atau nanya syaratnya apa aja sih itu akan saya bantu kecuali untuk proses pendaftaran karena itu bukan ranah saya dan tidak akan saya gubris tapi kalau untuk minta info ini bisa nggak saya daftar bagaimana cara-caranya insya Allah akan saya bantu gitu jadi jangan sungkan untuk nanya ke langsung ke DJKI atau email ke saya telepon selama bisa akan saya bantu gitu selama di ranah sesuai koridornya lah akan saya bantu gitu pokoknya terima kasih semoga membantu materinya dan mohon maaf atas kekurangannya terima kasih baik terima kasih Pak Bayu sahabat terasa luar biasa sekali tadi statementnya dan acara berikutnya adalah penyerahan pakat penghargaan kepada Bapak Bayu atas praktek situasinya sebagai narasumber di webinar ambadaran-ambadaran pada hari ini baik ini adalah pakat penghargaan semoga bisa diterima dengan baik oleh Bapak Bayu amin terima kasih banyak semua pihak ya terima kasih Pak Bayu semoga maaf baik peserta webinar bisa menyimpan dari yang disampaikan melalui rekaman webinar kali ini di kanal youtube ambadaran ambadar jangan lupa untuk subscribe agar tidak melewatkan video-video lainnya terkait kalian intelektual saya juga informasikan pengiriman sertifikat webinar ini akan dikirim maksimal 7 hari dari sekarang yang akan kami kirimkan via email ke alamat email baik Alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara webinar ambadaran-ambadar dengan tema manfaat desain industri dalam kegiatan usaha yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Bayu Samputra Samad ST semoga webinar kali ini dapat bermanfaat bagi para peserta yang terhadir dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keynote speaker kita Bapak Maysa Yudha Kumbara atas sambutannya narasumber para peserta dan penitia pelaksana webinar pada hari ini mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama webinar berlangsung apabila ada pertanyaan terkait kekain intelektual dapat mengeringkan email ke ambadar at marketing.co.id kita akan bertemu kembali di acara webinar kita yang lain yang pastinya tidak kalah menarik saya Riza Liando pamit undur diri bila hitopiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ambadar 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 is an intelektual property law firm that was founded on september 2nd 1965 by the late mr tutun ambadar at the age of 56 we continue to keep up with the time and improve our capabilities so that we become the main choice for patent trademark industrial design plant priority protection and copyright holders both local and international in protecting their intellectual property in carrying out this trust we are also members of the international intellectual property organization starting from the international trademark association the international association for the protection of intellectual property patent attorneys association and the young communities trademark association to be the most reliable and comprehensive IP law firm in the world we all consultants management and staff of ambadar and ambadar are always ready to help you become a loyal partner in providing protection commercialization enforcement and management of all types of intellectual property to be